Otan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Otan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Bersama si otan Sop-sop, hati-hati ya Sepertinya si mantis ini sedang mengincarmu Jangan sampai kamu tertangkap Loh, kok belum juga diserang Kok kamu sudah kao, Sop? Sop-sop, kamu gak apa-apa kan? Walah, kamu pura-pura mati rupanya, Sop Ternyata bukan hanya cantik Tapi strategimu mengidar dari predator Juga keren banget Mantap, Sop-sop Nah, saat ada bahaya mengancam Sobat otan ini akan menghindar dengan cara menjatuhkan diri Menjadi kaku dan berpura-pura mati Dengan begitu si predator jadi malas deh untuk pemangsanya Kenalkan teman, si cantik ini adalah kumbang emas Atau sebutan kerennya golden tortoise beetle Sebutan tortoise ini dikarenakan Ia punya perisai seperti kura-kura Yang terlihat di balik tubuhnya yang transparan Sedangkan sayap elitranya Berwarna metalik keemasan Cantik banget ya teman Si kumbang cantik ini bisa ditemukan di wilayah Asia Tenggara Pakistan Bangladesh Dan China teman Nah, selain menjatuhkan diri Saat ada bahaya mengancam dan matahari sedang terik Si kumbang emas akan terbang Tubuhnya yang berkilau akan memantulkan situasi Sehingga membuat menyalakan pandangan mata si predator Warna yang mencolok ini sekaligus menjadi memberi isyarat pada predator Kalau ia hewan beracun Sobat otan ini juga sangat gemar memakan daunan teman Namun berbeda dengan sikap pikelembing yang menjadi hama Kumbang emas ini memakan daun yang bukan tanaman pangan Atau yang bernilai ekonomis teman Jadi ia tidak termasuk sebagai hama ya teman Sobat otan ini tinggal di area persawahan dan dekat dengan saluran air Nah, salah satu tanaman favorit mereka adalah daun kerangkungan ini teman Kumbang emas memiliki mulut penggigit dan pengunyah Lihat deh daun-daun tanaman ini Jadi robek dan bolong-bolong semua Lahap juga makan kamu sob Nah, saat siang hari Biasanya kumbang emas akan bertaduh di bawah daunan Di sini pula para induk kumbang emas meletakkan telurnya Selama hidupnya, sobat otan ini akan mengalami metamorfosi sempurna Telur-telur kumbang emas ditempatkan dalam ruas-ruas spon seperti ini Yang biasanya menempel di bagian bawah ujung daun Jumlahnya bisa mencapai hingga 30 telur Dan mereka akan menetas di hari ke-10 Perjalanan menjadi kumbang emas yang cantik masih panjang teman Yang hitam-hitam ini adalah larva yang sudah menetas Hihihi, mirip seperti rambut ya Bentuk kaki-kaki ini berguna untuk mengelabui predator loh Larva atau ulat ini akan berlangsung selama 3 minggu Tahap selanjutnya, ia akan berubah menjadi pupa Warna emasnya sudah mulai terlihat ya Ia akan melewati masa pupa selama 7 hari sebelum berubah menjadi imago muda Saat menjelang dewasanya akan terjadi perubahan warna teman Sayap elitranya sudah mulai terbentuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!